Ya, terus kemudian ditetapkan yang menang dan lolos sebagai kawal agar pertama. Masalah ini, Pak, waduh, biasanya. Tetap kan dengan keputusan kekuatan desa. Kadang ini, ya, simbol tertarik mau buka. Keputusan ini biasa. Keputusan ini, pasal ini pemenang sosial. Yang benar-benar mengalami hukum pemerintahan yang melalui keras yang orang-orang pahalu, mungkin tersilakan. Yang awalnya tadi UBRA dan Universitas Negeri sekarang menjadi UBRI. Tadi panjang lebar. Cuma saya mohon Mas Heru, ini kita panggil Mas Heru. Ya, saya panggil Bapak, ya, saya panggil Mas Maud. Tersenai lebih mudah. Pertama, permohonan kami, khususnya di Sanderban, ini kepada Mas Heru dan pribadi, mungkin sama bapak-bapak yang lain. Permohonan kami untuk menyebatani, menyebatani mas. Kemarin ditelpon sama Mas Heru dalam rangka ada kadar bom keluarga masyarakat Sanderbom yang dilaksanakan. Dan kemarin di Hotel Aston, semalam, terus hari ini dilanjutkan di Rektorat Anu Prabijaya. Jadi, apa Pak, selama jendengan mengikuti kegiatan ini, kira-kira apa yang jendengan dapatkan, yang jendengan peroleh apa ini, Pak? Ya, banyak manfaatnya, terutama masalah hukum, ya, selama kita, selama ini kurang paham mengenai hukum, setelah kita diberi materi, terutama sama Bapak, izin sama Mas Heru, sehingga kita sedikit banyak tahu tentang hukum, terutama hukum pemerintah. Nah, ini yang diajak siapa saja ini, Pak? Berapa banyak ini, Pak? Kemarin yang diajak ada 22 orang, dari desa doang, terutama dari kelembagaan, dari perangkat desa, terus sama LPN, ditambah Pak RTRB. Oke, Pak harapannya setelah ini, setelah ikut kegiatan kadar hukum ini, ke depan seperti apa harapannya, Pak? Ya, harapkan kami, masalah kadar hukum ini tetap kita tindak lanjuti, tidak cuma berarti sampai di sini. Jadi, nanti setelah ini, mungkin bisa kita laksanakan di desa kami. Jadi, biar masyarakat itu memerti dan sadar betul mengenai hukum. Pak, dengan tadi ada disampaikan materi tentang ilmu pemerintahan, kira-kira menjalankan roda pemerintahan desa tidak lagi was-was gitu, Pak ya? Sudah lebih tahu gitu, Pak ya? Siap, yang jelas kita sudah tidak was-was lagi. Jadi, kemarin yang jelas, satu tahun yang lalu ada pengisian perangkat itu yang jelas, memang Alhamdulillah untuk kecamatan Yatikalan kodusif aman. Ini maksudnya, basis untuk teman-teman ini. Nah, basis ini kemudian menyalurkan, menyalurkan jahat ini kepada orang yang memenuhi asnab. Asnab itu adalah orang-orang yang, apa namanya, golongan-golongan yang boleh untuk menerima jahat. Ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang disundarakan dengan dana dari Fakultas Hukum Universitas Bawih Jaya. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan yang telah membedakan dana tersebut. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekarang ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan optimalisasi kelompok sadar hukum di Kisah Dewan, 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 Kisah Dewan. Dan kalau tidak membuatnya, yuk permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di sana bisa selesai dengan baik. Ini materi yang disampaikan apa mas? Karena yang datang kan banyak pertunan-tunan perangkat ya. Materi yang disampaikan apa ini? Materi yang disampaikan terkait dengan hukum pidana secara umum. Jadi kita menjelaskan terkait dengan, atau kita memberikan materi terkait dengan pidana-pidana yang sering terjadi di masyarakat. Seperti pendulian, pengelapan, termasuk kemudian pidana terkait dengan sosial media. Itu kita jelaskan. Harapannya ya masyarakat perangkat desa dan kelompok sadar hukum khususnya itu pahamlah terkait dengan hukum-hukumnya. Sehingga bisa disalurkan kepada masyarakat lain supaya dengan tujuan mencegah pidana-pidana dilakukan, tidak pidana-pidana dilakukan. Selain itu juga dijelaskan pula terkait dengan aspek-aspek umum mengenai hukum pemerintahan. Tujuannya supaya perangkat desa bisa lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.